Untuk memastikan ketersediaan minyak goreng aman jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, selesai siang Kapolda Jumatengah bersama jejeran Forkopimda mengecek ketersediaan minyak goreng di tingkat produsen, distributor, hingga pengecer. Kapolda beserta rombongan melakukan sidak ke salah satu produsen minyak goreng yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjunga, Semarang, dan selanjutnya sidak dilakukan juga ke pasar tradisional di Kota Semarang. Kapolda menyatakan dalam pengecekan yang dilakukan dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer, belum ditemukan adanya penyimpangan. Orang nomor satu di jajaran Polda Jateng ini menjelaskan kebutuhan minyak goreng masyarakat seluruh Jawa Tengah per bulan sekitar 36 ribu ton. Stok di Jawa Tengah sendiri ada 109 ribu ton. Stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah hingga 3 bulan ke depan. Hasil pengecekan yang kita lakukan, baik di tingkat produsen, distributor, sampai tingkat pengecer, tidak ada penyimpangan, belum kita dapati penyimpangan. Artinya bahwa dari tingkat kebutuhan masyarakat minyak seluruh Jawa Tengah per bulan adalah 36 ribu ton. Kemudian stok Jawa Tengah kita punya 109 ribu ton. Artinya bahwa stok untuk 3 bulan ke depan berdasarkan data yang kita lakukan pengerjakan cukup untuk kebutuhan masyarakat. Sementara itu Wali Kota Semarang indirar prihadi menghibur agar masyarakat tidak panik bayi. Beli sewajarnya saja agar permintaan dan suplainya bisa seimbang. Selain itu Wali Kota Semarang juga menyampaikan jika ada kejanggalan warga bisa melaporkan ke tim Satgas Pangan. Saya harap percaya pada masyarakat Semarang mari kita jadi warga yang gerdas. Artinya satu tidak perlu melawan panik bayi, beli sewajarnya saja supaya kemudian permintaan dan suplainya bisa seimbang. Yang kedua kalau memang ada main-main di lapangan kemudian susah dapat ini minyak goreng bisa dilaporkan ke Satgas Pangan. Untuk menjaga adanya kelanggaan minyak goreng dan harga yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET, Kapolda menginstruksikan tim Satgas Pangan tiap hari melakukan upgrade harga dari tingkat produsen, distributor hingga tingkat pengecar. Seluruh Polres juga melakukan pengecekan. Selain itu juga dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kelanggaan minyak goreng.